Dari lahirnya rahim, ide pemilukan itu berbeda dengan pemilukan nasional. Dan impifikasinya beda. Bayangkan kalau tiba-tiba sumbanya dirubah, di bulan secara total, mulai dari mana? Guru Besar Ilmu Konstitusi Universitas Pakuan Andi Muhammad Asrun menilai, permintaan agar ada pemungutan suara ulang tanpa keikut sertaan Prabowo Gibran tidak mungkin dilkakukan. Andi Asrun berpandangan, putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang memerintahkan pemilu ulang di sejumlah pilkada tidak bisa diterapkan di pemilihan presiden, pilpres. Andi Asrun memberikan keterangan dalam sidang hari ini sebagai ahli yang diajukan Kubu Prabowo Gibran. Andi pun menilai aneh ketika pemohon dalam sengketa ini meminta MK untuk mendiskualifikasi Gibran seorang dari posisi Cawapres. Andi Asrun berpandangan, pencalonan Gibran sebagai Cawapres konstitusional karena sudah sesuai dengan putusan MK. Oleh karena itu, ia menilai, pemohon harusnya melayangkan protes ke MK, bukan KPU, jika mempersoalkan pencalonan Gibran. Andi Asrun juga menganggap MK tidak punya hak untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran sekaligus. Putusan MK tidak mengenal diskualifikasi. Silakan lihat, Kaji. Saya sudah meneliti perosalan ini dan sudah menulis 17 buku tentang ini, jadi saya mengerti, ujar dia. Untuk diketahui, dalam bugatannya, Kubu Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud sama-sama mempersoalkan pencalonan Gibran sebagai Cawapres. Oleh sebab itu, mereka meminta MK untuk membatalkan hasil pilpres 2024, mendiskualifikasi Prabowo Gibran dan memutuskan pemungutan suara ulang tanpa keikut sertaan Prabowo Gibran. Terima kasih telah menonton!